Intro Mengawali hari, biasanya kita mengingat yang kita rancangkan di waktu lalu untuk dilakukan hari ini. Agar rencana itu tercapai, mari libatkan kuasa Tuhan dengan tetap setia merenungkan firmannya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemata yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus serendungan harian HKBP Resort Sutoyo Senin 21 Juni 2021 tertulis di Yeremia 29 ayat 11 demikian dikatakan Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan. Suatu hari saya dan anak saya bermain menyusun puzzle. Awalnya tentu saja puluhan kepingan puzzle tersebut bagaikan sekumpulan potongan gambar yang tidak terlalu jelas dan tidak terlihat indah. Kami harus berupaya untuk menemukan pasangan demi pasangan kepingan. Namun walaupun sulit, anak saya sangat bersemangat menyelesaikan permainannya. Ia percaya semua potongan kepingan pasti lengkap tersedia dan nantinya akan tersusun menjadi sebuah gambar yang utuh. Dengan kesabaran dan ketekuan kepingan puzzle itu pun berhasil disusun dan membentuk sebuah gambar yang indah dan menarik. Pujel tersebut bagaikan hidup kita. Bayangkan, masing-masing kepingan tersebut adalah setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Tuhan dalam kedaulatannya mengizinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Setiap manusia pasti mengalami lika-liku kehidupan ini. Hal baik dan buruk, silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Mudah bagi kita menerima kondisi baik. Tapi tidak demikian dalam hal menerima kondisi buruk. Seringkali saat mengalami pergumulan hidup, kita mengeluh dan marah kepada orang lain. Bahkan kepada Tuhan. Pada umumnya kita mengeluh karena hanya memperhatikan masalah saja. Dan bukan fokus pada apa yang Tuhan kerjakan melalui pergumulan tersebut. Ingatlah, hal baik dan buruknya yang kita hadapi semua itu adalah kepingan-kepingan kehidupan. Yang ikut menyusun hidup kita, membentuk pribadi kita. Setiap kepingan tersebut adalah bagian dari rencananya yang indah. Bangsa Israel mendapat pesan Tuhan yang disuarakan oleh Yeremia dalam teks ini. Pesan tersebut bukanlah pesan keselamatan atau pembebasan yang Tuhan akan kerjakan terhadap mereka. Pesan ini justru meminta mereka menikmati hidup sebagai bangsa tawanan di Babel. Bisa kita baca di ayat 5 dan 6. Tuhan meminta mereka hidup normal sebagai warga negara yang baik di pembuangan. Bahkan dia meminta mereka mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka terbuang. Pesan ini tentu berat untuk diterima oleh mereka. Mengapa Tuhan memberikan pesan demikian? Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat bangsa Israel. Selama 70 tahun atau dalam satu generasi, Tuhan endak mengajarkan bahwa sebenarnya mereka sudah menerima anugerah yang indah sebagai umat Allah. Di Babel mereka belajar menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendiri di negeri pembuangan. Tuhan tetap memelihara mereka. Bahkan sampai waktunya tiba dia akan mengembalikan mereka ke tanah Yerusalem. Tuhan membiarkan kita mengalami pergumulan bukan supaya kita menderita dan merasa susah. Di dalam kasihnya, Tuhan sebenarnya hendak menjadikan anak-anaknya bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani dan memiliki karakter supaya yang serupa dengan Kristus. Melalui kesusahan, Tuhan sedang menyiapkan rancangan terbaik buat kita. Saat mengalami pergumulan, mintalah hikmat dari Tuhan Yesus yang memampukan kita belajar mengerti apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bertekunlah selalu dalam menghadapi pergumulan. Tuhan Yesus sudah menyiapkan berkat yang terindah di akhir penderitaan kita. Ingatlah selalu bahwa rancangan Tuhan tidak meniadakan masalah. Tetapi yang benar adalah masalah tidak akan pernah bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Maka jangan pernah ragukan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kondisinya sangat sulit, tetapi tetaplah selalu ada di dalam jalur rancangan Allah. Rancangan Tuhan juga melibatkan usaha dan doa kita. Tuhan ingin melibatkan kita untuk mewujudkan rancangannya yang indah. Maka dari itu, jangan oleh karena kondisi yang sulit membuat susah dan usaha kita menjadi kendor. Mungkin kondisi kita hari ini seperti jauh dari apa yang Tuhan rancangkan. Tetapi kalau kita tetap berusaha dan berdoa, maka itu menjadi anugerahnya yang mewujudkan rancangan yang indah yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tetaplah percaya pada janji Tuhan. Apapun situasinya, ia tidak akan menunda-nunda. Sesuai dengan waktunya, ia pasti menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, rancanganmu sunggi indah bagi kami. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk menata rencana kami seturut dengan rencanamu. Serta tuntunlah kami untuk selalu berharap dan mengandalkan engkau dalam menjalani hidup ini. Baik dalam suka dan duka kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaah Tuhan, selamat menjalankan rencana Anda bersama Tuhan hari ini. Salam sehat. Shalom. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!